Intro Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah di channel Hidil Oficial Nabi Adam AS adalah seorang nabi yang diutis Allah kepada anak cucunya Untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah SWT Beliau adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah SWT Dan beliau adalah orang pertama bumi yang menangis dan bertaubat atas gosa dan kesalahannya Ketika usia nabi Adam AS telah menginjak usia seribu tahun Maka tibalah masa kematian nabi Adam AS Allah SWT kemudian mengutus malikat maut untuk mencaput nyawa nabi Adam AS yang sangat mulia Sebelum nabi Adam wafat, beliau sudah mengalami sakit-sakitan di usia senjanya Siang dan malam beliau juga banyak memberikan wasiat kepada anak-anaknya Dan mengajarkan banyak hal tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah SWT Nabi Adam AS juga berwasiat bahwa nantinya akan ada sebuah bencana hebat Yaitu terjadinya banjir bandang yang sangat besar Duka menyedihkan menyelimuti istri dan anak cucu nabi Adam Ketika datangnya detik-detik wafatnya bapak umat manusia itu Betapa sedihnya keluarga nabi Adam AS ketika harus kehilangan seorang yang sholi Seorang nabi yang tak henti-hentinya ratusan taus menangisi dosa-dosanya Walaupun hanya sebab satu kesalahan Berikut kisah menyedihkan ketika detik-detik wafatnya nabi Adam AS Namun sebelah itu keceritanya mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin ekstri dalam mensyarkan kisah-kisah islami Dahulu sebelum wafat, nabi Adam AS sempat berpesan dan berwasiat kepada anak-anaknya Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku ingin sekali buah surga Atas permintaan itu, maka anak-anak nabi Adam memenuhi permintaan itu Kemudian pergilah mereka untuk mencari buah surga yang diinginkan sang ayah Mereka berangkat dengan membawa beberapa peralatan yang nantinya diputuhkan untuk memetik buah itu Di antaranya adalah kapak, sekop, dan membawa keranjang Mereka lalu mencari-cari di mana lokasi buah surga Namun tidak disangka, saat berada dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan para malekat Malekat itu membawa lembaran kain kafan dan kamper dari surga Dan nantinya itu semua akan diberikan kepada nabi Adam AS Para malekat pun lalu bertanya kepada anak-anak nabi Adam Wahai anak-anak Adam, mau mencari apa kalian? Atau apa mau kalian? Dan mau kemana kalian? Anak-anak nabi Adam menjawab Ayah kami sedang sakit dan menginginkan buah-buahan surga Malekat berkata Pulanglah kalian, ayah kalian sudah hampir meninggal dunia Atas memberitahuan dari para malekat Akhirnya, pulanglah anak-anak nabi Adam AS ke rumah kembali Malekat maut kemudian mendatangi rumah nabi Adam AS Di saat itu, ibu Hawa rupanya mengetahui siapa tamu yang mendatangi rumahnya Dengan sedihnya, ibu Hawa lalu memeluk tubuh nabi Adam AS Nabi Adam lantas berkata kepada ibu Hawa Menjauhlah dari diriku Karena aku sudah ada sebelum kamu ada Biarlah aku bersama para malekat rupku azawajallah Tepat dari Jumat Tibalah waktu detik-detik wafatnya nabi Adam AS Dari itu pula, kemudian malekat maut mendekati tubuh nabi Adam AS Malekat maut lantas mencabut nyawa nabi Adam AS dari dalam tubuhnya Dengan begitu, wafatlah nabi Adam AS Wafatlah seorang nabi mulia yang selama hidupnya dipenuhi tetesan air mata Taubat atas kesalahannya Hari itu adalah hari kesedihan dan deraian air mata Yang sangat pendalam di penang anak-anak cucu nabi Adam AS Dari itu pula, para malekat yang hadir mengucapkan salam takziah Kepada putra nabi Adam AS yaitu nabi Syed AS Dia adalah anak yang sekaligus putra yang mendapatkan wasiat dari nabi Adam AS Perisiwa alam bermunculan mengiri kesedihan atas wafatnya nabi Adam AS yang mulia Fenomena di atas selangit nampak terlihat jelas mengeluarkan kejadian-kejadian aneh yang sangat tak biasa Matahari yang biasa bersinar terang di siang hari Berubah menjadi gerhana matahari selama tujuh hari tujuh malam Tidak hanya itu, kerana tidak hanya terjadi pada matahari tetapi terjadi juga pada bulan Bulan juga mengalami gerhana di malam hari selama sejak meninggalnya nabi Adam AS hingga selama tujuh hari tujuh malam Setelah nyawa nabi Adam AS dicabut, para malaikat kemudian memandikan jenazah nabi Adam AS Kemudian jenazah nabi Adam diletakkan di atas kain kafan, uruti kafani dan diberikan kamper Setelah itu, para malaikat lelumah sholati jenazah nabi Adam AS dengan bertakwir sebanyak empat kali Begitu istimewanya jenazah nabi Adam AS sehingga mendapatkan pelayanan dari para malaikat Nabi Adam AS adalah manusia pertama yang dimandikan di kafani diberi kamper dan disolatkan oleh para malaikat secara istimewa Para malaikat kemudian menggalikan sebuah liang lahat untuk menguburkan jasad nabi Adam AS Setelah liang lahat jadi, barulah kemudian jasad nabi Adam AS dimakamkan dan menimbunnya dengan tanah Para malaikat kemudian berkata kepada anak-anak nabi Adam AS Wahai anak-anak Adam, inilah syariat kalian Begitulah proses tata cara pemakamannya dilakukan para malaikat terhadap jasad nabi Adam AS yang mulia Menurut riwayat hadis dari Ibnu As-Sakir menjelaskan bahwa ketika nabi Adam AS wafat Maka menangislah seluruh makhluk selama tujuh hari lamanya Setelah wafatnya nabi Adam AS, tugas-tugas kenabian kemudian diteruskan kepada putranya yang bernama Nabi Syedz AS Nabi Syedz AS adalah seorang nabi yang mungkin jarang terdengar karena tidak masuk dalam daftar nama 25 nabi yang wajib diketahui Kenabian Nabi Syedz AS juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shohihnya Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Syedz adalah Ada sebanyak 50 lembar suhuf yang diturunkan Allah kepada Nabi Syedz AS Lokasi makam Nabi Adam AS masih banyak mempersilisikan Riwayat yang masyur mengatakan bahwa Nabi Adam AS dimakamkan berdekatan dengan sebuah gunung yang terletak di India Yaitu tempat yang dulu beliau diturunkan dari surga Namun ada pula yang mengatakan bahwa makam Nabi Adam berada di gunung Abu Qubais di Mekah Yaitu sebuah gunung tinggi yang menghadap ke tanah haram Namun Ibnu Jarir berpendapat bahwa saat terjadi banjir bandang di masa Nabi Nuh AS Jasad Nabi Adam AS dan Hawa dipindahkan ke dalam peti yang kemudian dimakamkan kembali daerah Baitul Maktis Palestina Subhanallah Wallahu alamu biswa Kunjungi juga website resmi kami di alamat www.hidayailahi.com Agar kalian bisa mendapatkan kisah dan cerita islami lainnya secara gratis Dan jangan lupa follow websitenya juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh